Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya senang sekali malam ini bisa menyapa teman-teman semuanya yang ada di dalam channel saya ini begitu ya Oke, malam ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai satu batu mustika yaitu adalah batu mustika manikajah Nah, mungkin kita flashback terlebih dahulu ya Bagaimana sih cara ngetes manikajah itu yang asli itu bagaimana? Ada yang unik, begitu Ada yang unik Caranya adalah dengan cara seseorang yang mau punya kristal manikajah batu manikajah, ya kan dimasukkan ke dalam tanah kemudian tanahnya diuruk, ditutup kemudian diatasnya ditabur beras, begitu Andai kata manikajah ini asli diatasnya pasti ada ayam yang datang dan makan nasi tersebut makan beras itu Nah, dalam logika kita logika yang orang waras, begitu Tidak usah ada batunya tinggal dikitas sebar aja apa itu namanya beras ayam pasti akan makan tidak usah ada batunya begitu loh itu adalah cara tes yang saya anggap adalah cara tes yang membodohi kita ya semacam itu ada cara tes lainnya yaitu dengan cara dikosok, begitu ya dikosok di korek api korek apinya satu dimasukkan ke dalam air ya, kemudian gosok laki nanti mengikuti, begitu nempel nah, itu adalah tanda-tanda katanya semacam itu nah, ini adalah hukum fisika sebenarnya tidak untuk tes manikajah yang ingin saya sampaikan adalah cara mengetahui energinya begitu ya energi yang bagus adalah energi ketika kita apa namanya kita merasakannya secara spiritual seperti biasanya kita tes terlebih dahulu di dalamnya ada energi ada kodamnya atau tidak setelah ada maka bisa kita pastikan oh, ini ada energinya bisa kita pakai nah, semacam itu itu adalah batu mustika manikajah begitu ya dan taraf batu mustika manikajah itu bukan kristal yang mana bisa dibanting pecah yang mana jika dibakar meleleh bukan kalau sudah berupa batu mustika itu adalah batu yang mana tidak akan bisa dibakar seperti biasanya penggunaannya pun tidak sebagai minyak tetapi sebagai pegangan sebagai cincin katakanlah semacam itu ya kemudian kalau kita menggunakan batu mustika manikajah manfaat apa saja sih yang bisa kita rasakan kalau untuk manfaat banyak sekali ya yang pertama mulai dari manfaat secara individu ya kita auranya terbuka kemudian kita punya aura pengasihan yang kuat wibawa daya tarik dan kita sudah percaya diri nih nah itu adalah ketika kita pakai batu mustika manikajah nah untuk selanjutnya yang kita rasakan apa orang sekitar kita lebih betah dengan kita begitu ngobrol itu nyaman ya ngobrol dengan kita nyaman kemudian untuk urusan asmara kita lebih mudah berbicara dengan lawan jenis ya kan kemudian untuk urusan bisnis kita lebih mudah untuk berbicara dengan katakanlah ini rekan bisnis kita teman kantor ataupun bahkan dipakai untuk berdagang ya antara si penjual dan pembeli itu sangat mudah sekali ya ada klop disitu itu adalah manfaat dari mustika manikajah ya jadi ada yang mengatakan mustika manikajah memang untuk mengikat kayak bagus ya memang benar untuk memikat mengikat memikat sama antara kita dengan pasangan kita antara kita dengan lawan jenis antara kita dengan orang sekitar kita dan katakanlah dari pedagang dan penjual sama ya pedagang dengan pembelinya nah itu semuanya sama manfaatnya bisa untuk itu semua begitu sebentar lantas bagaimana sih kita mencarinya gitu katanya sih batu mustika manikajah itu susah dicari ya memang kalau kita mencari itu susah bahkan saya sendiri ketika saya mencoba untuk penarikan begitu ya ya orang melihatnya oh penarikan itu mudah ya kita cari dapat kita cari dapat bukan bukan semacam itu ya penarikan itu kita lakukan katakanlah 10 kali dapatnya cuma 1 9 nya itu zon buang tenaga buang biaya ya buang waktu dan lain sebagainya itu adalah proses jadi tidak ada yang mudah ya bahkan saya mengatakan penarikan itu taruhannya nyawa juga bisa semacam itu ya jadi saudaraku semuanya harus tahu semuanya ya bagaimana kita caranya mencarinya nah kalau kita cari ya tadi ada prosesnya begitu oke semoga bermanfaat saya menyampaikan sedikit mengenai batu mustika ya silahkan jika ingin tengok-tengok batu mustika mani gajah silahkan WA telpon di nomor yang sudah tertera begitu ya semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati